...tahun ini karena lewat masa propon perda. Terakhir, usulan perda dapat diproses jika sudah jelas dasar hukumnya. Mungkin itu sementara. Baik, Saudara Indah Firi. Mungkin ada yang ingin dikoreksi, mau dikurangi atau ditambah biar lebih paripurna. Tapi saya ingin menjelaskan kembali bahwa poin atau diperubahan 2022 nanti kita akan memperjuangkan untuk penganggaran media secara proporsional. Kemudian yang kedua, ketika pemerintah daerah menganggarkan tidak sesuai dengan apa yang kita ingin artinya terlalu signifikan pengurangannya maka DPD siap memperjuangkan untuk agar terpenuhi secara proporsional. Begitu pengertiannya. Terus yang paling terakhir, bukan mengatakan bahwa jangan masih tidak percaya, tapi itu tadi, bahwa ada mekanisme untuk sebuah proses RAMFEDA melalui proses satu tahun sebelumnya. Dan insya Allah, kebetulan Saudara Fahdi adalah Ketua Bapakum FEDA dan beliau Saudara Bapakum FEDA, di Komisi 1 ini paling pula sekali nih, banggarnya ada empat. Insya Allah, ya kalau itu referensinya cukup kuat, kalau pemerintah tidak menginisiasi, DPD dapat dalam tanda kutip dapat menginisiasi. Saya kira gitu? Ya bisa, bisa. Bisa? Ya bisa. BD CETA ini tidak setuju itu. Kalau media online oke, tidak ada masalah, no problem. Tapi kalau BD CETA, saya tidak setuju di satu pintukan. Masuknya begini Pak. BD CETA itu jumlahnya sangat luar biasa di Wimbone. Ada mungkin sampai 50 media. Atau seperti itu mungkin Pak, Prokopi. Jadi, biarkan masing-masing OPD untuk menentukan berapa oplah yang dia bisa bertanggung jawabkan. Maksud berapa oplah BD CETA yang bisa berlangganan. Karena apa yang disampaikan tadi itu, mengenai tadi Pak Haji, 5 miliar setiap BD CETA. Kalau saya dari jumlah 39 OPD, tidak sebesar itu. Karena ada OPD, tidak ada satu pun langganannya. Tidak ada satu pun kontraknya media CETA. Salah satu BPD tahun ini tidak ada. Bahkan ada juga, memang dia kontrak media CETA.